Nah, untuk pagi ini temanya adalah hambatan terobosan. Jadi, kemarin 1 dan 2 sudah dikasih tahu bagaimana kita harus menjadi generasi penerobos. Sekarang, berbicara tentang apa aja sih hambatan-hambatan biasanya yang akan kita hadapi ketika kita mau mengalami terobosan dalam hidup kita. Kita ambil dari firman Tuhan, bilangan 13, ini ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 27 dan 33. Bilangan 13, ayat 1 dan 2, lanjut di bilangan 13, ayat 27 sampai 33. Bisa ditampilkan. Bilangan 13, ayat 1 dan 2. Oke, sudah. Bilangan 13 kita baca bersama-sama ya, bilangan 13, ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa yang akan kuberikan. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lanjut ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu, dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Heth, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut, dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar bus, tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Juga mereka terhadap kami. Jadi firman Tuhan ini berbicara tentang ketika Musa bawa bahasa Israel untuk masuk ke tanah kanaan, ketika itu dipilihlah 12 orang pengintai, 12 orang pengintai untuk mengintai tanah kanaan, tanah terjanji. Dan 12 orang itu bukan 12 orang biasa yang dipilih. 12 orang itu dikatakan setiap pemimpin, semua pemimpin-pemimpin dari 12 suku yang mereka bawa. Jadi memang betul-betul seorang pemimpin yang dipilih untuk mengintai. Tapi di firman Tuhan ini dikatakan bahwa mereka ada ketakutan ketika melihat bangsa di tanah kanaan. Karena orang-orangnya besar-besar, tinggi-tinggi. Nah mereka jadi takut. Itulah yang akhirnya membuat mereka menjadi gentar. Nah seringkali juga kita sama. Menghadapi sesuatu juga kita lebih takut duluan. Kita udah takut duluan. Kita baru menghadapi sesuatu hal, kita udah takut duluan. Kita udah bimbang duluan, ragu duluan. Merasa kita ini gak bisa apa-apa. Merasa kita ini gak mampu. Padahal kalau kita bicara tentang generasi penerobos, dari yang pertama udah, ya kalau review, refresh yang pertama, itu bicara tentang perubahan. KDB juga bicara tentang tujuan hidup, visi, misi. Jadi kita harus punya itu. Kita harus punya itu dulu, baru kita bisa menjadi generasi penerobos. Nah, dan dari awal, yang pertama selalu dibilang terobosan rohani itu, foto yang pertama kita sampaikan, dan yang kedua KDB ulang lagi. Sekarang kita ulang lagi yang ketiga. Pengertian tentang terobosan rohani. Penerobosan rohani itu suatu keadaan, seseorang Kristen tidak lagi berjalan dalam keterbatasan manusianya. Tidak berpikir secara natural atau manusiawi. Tetapi bergerak menurut pimpinan roh kudus, sehingga membawa perubahan dalam dirinya, dan mempengaruhi komunitas mereka. Jadi terobosan rohani itu, kita gak lagi berpikiran tentang diri kita sendiri. Ketika kita melihat suatu masalah, ketika kita melihat sesuatu hal yang besar di hadapan kita, kita gak lihat dengan kekuatan kita sendiri, oh kita ini cuma seseorang yang bahkan hidupnya aja masih berantakan. Kita ini seseorang yang kita ini gak mampu. Kita ini seseorang yang belum bisa untuk melewati itu. Kalau udah berbicara tentang terobosan rohani, kita gak lihat itu lagi. Tetapi bagaimana kita mampu menghadapi apapun yang di depan kita, itu kita berjalan bersama tuntunan roh kudus, udah bukan natural manusiawi kita. tetapi kita betul-betul berpegang roh kudus yang tuntun kita, roh kudus yang membawa kita sampai kita mampu mengalami terobosan rohani itu. Jadi terobosan rohani itu adalah pertobatan, dan memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan dan firmannya. Waktu yang pertama, ini juga sudah saya sampaikan tentang perubahan. Kalau kita mau mengalami terobosan rohani, kita harus mengalami perubahan dulu dalam hidup kita. Perubahan kita gak hanya sampai titik pertobatan. Gak cuma sampai titik saya percaya sama Tuhan. Tetapi kita harus lebih lagi. Kalau kita mau mengalami terobosan rohani dalam hidup kita, kita harus lebih lagi. Kita harus punya jiwa hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Akan kebenaran firman Tuhan. Kita punya hati yang rindu untuk bertemu Tuhan setiap hari. Dalam worship kita, dalam renungan kita, dalam firman Tuhan. Kalau orang dunia aja lagi pacaran, setiap hari bawaannya pengen ketemu terus. Maunya sama-sama terus. Nah kasih mula-mula itu yang kita harus punya sama Tuhan. Setiap hari kita tuh mau ketemu Tuhan. Rasanya tuh kalau belum punya waktu worship sama Tuhan tuh kayak kurang. Rasanya tuh kalau belum ketemu Tuhan untuk nyanyi worship ya. Kadang-kadang kalau worship itu bukan kadang-kadang ya. Worship itu selalu buat hati kita tuh terharu. Kalau saya sendiri, saya sering cerita bagaimana latar belakang saya sebelum melayani. Memang ketika worship sama Tuhan tuh rasanya beda perasaannya. Dan itu bisa gak kerasa tuh bisa sampai satu jam. Dan itu air mata jatuh terus. Itu karena kita punya hati yang haus. Kita punya hati yang rindu untuk lebih lagi dari Tuhan. Dan kita sadar, kita tuh gak bukan apa-apa kalau gak ada Tuhan. Kita tuh cuma manusia biasa yang kekuatannya terbatas. Jadi kalau kita mau mengalami terobosan rohani, kita harus pertobatan dan memiliki rasa haus dan lapan akar belakang Tuhan. Saya yakin ada banyak orang Kristen yang rindu mengalami terobosan rohani. Tetapi banyak alasan atau penghalang mereka mengalami terobosan rohani akhirnya. Akhirnya banyak yang gagal tidak sampai titik mengalami terobosan rohani dalam hidup mereka. Karena itu pagi ini kita melihat, belajar apa aja tiga alasan yang membuat kita mengalami, yang tidak mengalami terobosan rohani. Yang pertama, membesarkan hal-hal yang negatif. Ini yang paling sering, membesarkan hal-hal yang negatif. Kita itu seringkali menghadapi segala sesuatunya itu, lebih mengemakan hal-hal yang negatif. Sekarang-sekarang ini banyak orang-orang yang lebih menggemakan hal-hal yang negatif. Sehingga tanpa sadar mereka dikuasai dan dikendalikan oleh apa yang mereka gemakan sendiri. Jadi kita itu sudah sebelum melangkah, kita bilang, wah kita tidak bisa. Dikasih tugas tanggung jawab, kita tidak bisa. Tidak bisa ini terlalu berat. Saya ini tidak sepintar itu. Saya ini tidak serohani itu ketika disuruh pelayanan. Saya ini tidak semampu itu. Saya ini tidak sekuat itu. Kita sudah meng-underestimate diri kita sendiri. Kita sudah membatasi diri kita sendiri dengan hal-hal yang negatif. Akhirnya pikiran kita terus bekerja, saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Mindset itu sangat penting dalam diri kita. Apa yang kita pikirin, itu yang akan terjadi. Maksudnya apa yang kita pikirin itu yang akan menuntun kita nantinya. Ketika kita bilang kita tidak bisa, ketika kita bilang kita tidak bisa maju. Kita bilang, kayaknya saya tidak bisa mengalami penerbosan rohani. Kita mau usaha sampai kaput, itu akan sulit. Kita betul-betul harus punya mindset itu jangan membesarkan hal-hal yang negatif. Apalagi kita lihat terus kekurangan kita. Kita lihat terus kondisi kita. Mungkin kondisi keluarga kita. Itu yang menjadi terus-terus, akhirnya menjadi penghambat kita mengalami terobosan rohani. Dan itulah yang akhirnya menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai diri kita. Akhirnya di pikiran kita, kita kayaknya gagal, 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 gagal. Di akhir ketika gagal, kita tanya, mulai salahkan Tuhan. Tuhan kenapa saya gagal? Tuhan kenapa Tuhan saya dibiarkan seperti ini? Jadi kita jangan membesarkan hal-hal yang negatif. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan kuahnya. Kirmantoro sudah jelas katakan. Lidah itu punya kuasa juga. Jadi kita juga harus minta Tuhan punya hikmat, lebih bijak dalam mempergunakan mulut kita, lidah kita dalam berbicara. Dikatakan tadi generasi penerobos adalah dia tidak mengandalkan diri manusiawi lagi. Mengandalkan Tuhan dan mampu mempengaruhi sekitar mereka. Jangan sampai lidah kita, perkataan kita mempengaruhi lingkungan kita tapi mempengaruhi hal yang negatif. Jadi kita malah bukan jadi generasi penerobosnya Tuhan. Kita jadi generasi penerobosnya setan. Jadi kita malah menimbulkan, memunculkan hal-hal yang negatif di sekitar kita. Kita justru yang memberikan dampak negatif dengan kata-kata kita. Kita yang menebarkan ketakutan. Kita yang menebarkan ancaman. Jangan sampai kita seperti itu. Dalam ayat lain Filipi 4 ayat 8 dikatakan, Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita gak mikir lagi hal negatif. Pikiran kita berubah. Kalau kita ngikutin kedagingan kita, kita akan cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Pasti. Karena apa? Karena kita terbatas. Pasti. Karena kita punya limit dalam otak kita itu, kita ada limitnya. Jadi kita udah pasti kalau kita ngandalin kekuatan kita sendiri, pasti akan muncul hal yang negatif. Firman Tuhan katakan, Semua, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang benar, bicara tentang firman Tuhan, pasti kebenaran. Semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar. Begitu juga bagi kita. Dalam keluarga kita, suami istri, anak dengan orang tua, di komunitas kita juga. Kita harus memberikan perkataan-perkataan yang sedap didengar bagi suami kita, istri-istri, suami-suami juga sama. Berikan kata-kata yang sedap didengar bagi suami kita. Anak-anak juga begitu dengan orang tua. Banyak akhirnya anak-anak itu jatuh dalam kepahitan kepada orang tuanya. Karena orang tuanya selalu menabur kata-kata yang tidak sedap didengar bagi mereka. Akhirnya mereka jadi merasa, Kok saya seperti ini? Kok orang tua saya seperti ini? Kok orang tua saya bilang saya seperti ini? Dan itu yang harus kita ubah dalam hidup kita, di keluarga kita. Dalam mendidik anak juga seperti itu. Kita harus memberikan motivasi terus kepada anak. Walaupun misalnya dia nakal, harus kasih tahu. Tetapi bukan dengan bilang, dasar lo anak setan, gak bisa dibilangin. Kurang ajar, segala macam. Itu kita sudah memperkatakan hal-hal yang negatif bagi kita punya anak. Kita gak tahu anak kita mungkin hati itu hanya nangis, tapi kita gak tahu isi hatinya gimana. Ketika dia tumbuh besar kita gak tahu kayak gimana. Jadi apa yang kita pupuk dari sekarang itu akan berdampak bagi hidup sekitar kita, sekeliling kita. Kita juga anak-anak begitu. Jangan mengutuki orang tua ketika orang tua marah kita. Jangan melawan dengan ada yang lebih keras. Karena itu juga bisa menyakiti hati orang tua kita. Dan memang kalau berbicara tentang hati itu, kita memang betul-betul harus ada pemulihan. Kita harus berdoa, kita harus berdoa. Mungkin orang tua kita sekarang seperti itu kepada kita. Mungkin istri kita kepada suami kita seperti itu. Mungkin suami kita kepada istri kita seperti itu. Tetapi kekuatan kita adalah kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita punya hati yang betul-betul haus akan firman Tuhan. Kita betul-betul punya komitmen mau menjadi penerobos, generasi penerobos. Dan kita akan menjadi pelaku-pelaku penerobos itu bagi keluarga kita sendiri juga. Bagi diri kita sendiri juga. Jadi itu penting. Kita gak boleh lagi mengecakerakan kata-kata yang negatif. Yang akhirnya malah menjatuhkan kita. Itu sangat penting saudara. Jadi pada ayat yang tadi bilangan, kisah-bilangan, kisah Musa yang kita baca tadi. Para pengintai itu mengutus Musa. Pengintai-pengintai yang diutus Musa itu membesar-besarkan apa yang menjadi kelemahan orang-orang Israel. Mereka bahkan mengatakan mereka seperti belalang. Dan mereka melihat orang-orang enak itu sebagai makhluk kanibal yang memakan sesamanya. Tadi ayat 32 dan 33 dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel. Ada kabar busuk tentang negerinya. Negeri yang kami lalui diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Jadi mereka udah ketakutan duluan. Kami lihat di sana orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami juga lihat di sana orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi sekali lagi, Sekali kita mempercayai apa yang menjadi hal negatif kelemahan dalam diri kita. Dan kita membesar-besarkan hal itu. Kita akan menjadi manusia yang tidak pernah mencapai keberhasilan. Kita tidak akan mencapai titik perobosan dalam hidup kita. Karena kita menilai diri kita betul-betul kita ini bukan apa-apa. Kita ini gak bisa. Ketika kita ada masalah besar dalam diri kita. Kita menghadapi satu rintangan, satu masalah. Kita lihat kita ini, kita ini cuma kecil. Seperti belalang. Sementara masalah yang besar itu seperti tentara-tentara sel yang tinggi-besar. Badannya tinggi-tinggi. Kita sudah bilang, kita ini seperti belalang. Mereka akan memakan kita. Belum apa-apa kita sudah takut duluan. Kenapa? Balik lagi, karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita melihat apa yang ada di diri kita secara manusiawi, fisik kita. Tetapi kita lupa kalau kita itu punya Tuhan yang jauh lebih hebat dari setiap masalah kita. Setiap orang itu punya masalahnya masing-masing, saudara. Bukan berarti kita punya masalah itu, kita merasa masalah kita yang paling besar. Setiap orang itu punya masalah masing-masing dengan kapasitas dirinya masing-masing. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang lebih dari kekuatan kita. Kalau memang betul-betul kita rasa itu cobaan terlalu berat buat kita, kita gak bisa. Ingat firman Tuhan itu. Tuhan gak akan membiarkan kita jatuh. Kalaupun kita jatuh, kita gak akan sampai tergeletak. Masalah yang kita hadapi itu bukan masalah yang lebih besar dari kekuatan kita. Tetap yang pasti kita harus berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan roh kudus menuntun kita. Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Kita tidak boleh memfokuskan diri kita terus menerus kepada diri kita sendiri. Akan kekurangan kita, kelemahan kita. Kita juga harus memahami betul bahwa kita ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Setan itu selalu ingin agar kita percaya tipuannya. Setan itu selalu berbicara dengan tipuan. Karena setan itu sering membuat kita justru merasa terintimidasi. Kita tidak mampu, kita tidak layak, penuh dengan hal-hal negatif dan dosa yang tidak baik. Kita seringkali menjadi sasaran setan, strategi setan itu untuk melumpuhkan iman kita. Akhirnya kita yang sudah semangat, mundur lagi, kendor lagi. Mungkin belum mundur, akhirnya sampai ke titik kendor lagi. Ngomongan yang sia-sia itu akan menyesatkan pikiran kita. Dan akhirnya ketika pikiran kita sudah tersesat, perbuatan yang kita lakukan juga akhirnya menyesatkan kita. Dan akhirnya kita akan menjadi dampak negatif bagi orang lain. Karena itu, apabila kita membesarkan hal-hal yang negatif, kita akan menjadi seorang prajurit yang kalah sebelum berperang. Sekalipun berpikir positif tidak berarti iman kita otomatis akan bertambah. Namun berpikir negatif akan menghambat iman kita bekerja. Jadi ketika kita mau berperang, iman kita mulai mau bekerja, kita berpikiran negatif. Akhirnya iman kita tidak jadi bekerja lagi. Akhirnya kita stagnan lagi, kendor lagi. Sama seperti kisah Goliat juga sama. Goliat dengan Daud. Dari kisah Goliat dan Daud kita belajar dua tipikal manusia. Yang pertama Goliat. Goliat adalah jenis orang yang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Goliat percaya bahwa dirinya mampu dan hebat memiliki kelebihan dan tidak dimiliki orang lain. Orang seperti ini akan melihat dirinya jauh lebih besar daripada orang lain. Dia akan melihat orang lain tidak berarti, tidak sebanding dengan dirinya dan tidak akan mampu menyaingi dia. Akhirnya dia diliputi dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Saya ini paling hebat. Saya ini paling kuat. Tidak mungkin ada yang bisa lawan saya. Tapi dari Daud kita belajar bahwa orang yang tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusianya. Yang menyadari bahwa dirinya tidak ada yang bisa diandalkan. Tetapi menyadari betul bahwa ada kekuatan yang dasyat di dalam Tuhan yang disembahnya. Jadi Daud mengetahui bahwa kekuatan supranatural, kekuatan yang dituntun oleh roh kudus itu luar biasa. Mengatasi kekuatan natural yang ia miliki. Kekuatan manusia yang ia miliki. Orang yang mau mengalami terobosan hidup harus tidak berpikiran untuk membesarkan hal-hal yang negatif. Orang yang mau mengalami terobosan dalam hidupnya itu harus berpikir seperti Daud. Harus punya pikiran yang dia itu tidak berjalan sendiri mengandalkan tuntunan roh kudus, tuntunan Tuhan dalam hidupnya dia. Sehingga mampu mengalahkan setiap masalah. Mampu mengalahkan goliat, mampu mengalahkan goliat-goliat dalam hidup kita. Kita masing-masing punya masalah. Saya tidak tahu masalah apa dalam hidup kita. Saya sendiri juga ada masalah. Tetapi kita yakin kita itu adalah Daud-Daudnya 2024. Amen. Kita adalah Daud yang sama. Mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dan kita yakin kita pasti akan dibawa mencapai kemenangan. Amen. Yang kedua, kita yang seringkali tidak mencapai generasi penerobosan adalah tidak siap menghadapi peperangan. Orang Kristen itu diumpamakan seperti seorang prajurit yang sedang berada di medan perang. Seorang prajurit harus selalu waspada dan dalam kondisi siap bertempur. Tidak ada seorang prajurit yang dalam keadaan santai ketika sedang berperang. Medan berperang itu bukan tempat permainan yang menyenangkan dan mengembirakan. Medan perang adalah soal hidup dan mati. Kita juga seperti itu. Dikatakan orang Kristen itu adalah selama hidupnya itu dalam medan peperangan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita bisa berperang kalau kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita? Kita mati bodo-bodo. Kita cuma model maju-maju. Tidak bisa begitu. Kita tidak boleh lengah dan membiarkan musuh membunuh kita. Untuk dapat bertahan hidup kita harus berperang sampai menang. Kita harus berjuang keras. Makan apa adanya. Tidur dalam kondisi apa adanya. Itu seorang prajurit. Kita juga seperti itu dalam hidup kita. Selama kita hidup di dunia. Selama kita masih dikasih nafas sama Tuhan. Kita itu sedang dalam medan peperangan. Dan kita harus punya jiwa seperti prajurit. Harus siap setiap saat. Ada masalah kita siap. Ada masalah kita siap. Nah itu yang membuat kita mampu menang. Yang pasti kita harus mempersiapkan diri kita. Kita tidak boleh takut sama pemperangan. Kebanyakan sekarang-sekarang ini orang-orang di sini akhirnya takut untuk masuk medan perang. Menghadapi satu masalah takut. Jadinya apa? Ketika takut jadinya lari dari masalah. Lari dari masalah itu bukan jawaban. Lari dari masalah itu cuma buat masalah baru dalam hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi satu masalah kita jangan biasakan kita lari. Kalau yang kita harus hadapi, hadapi. Kalau ada penghalang, terobos. Kita harus punya pikiran seperti itu. Ketika kita lari dari masalah, kita mulai menyalahkan Tuhan. Ketika kita lari dari masalah, kita mulai mundur dari pelayanan. Ketika kita lari dari masalah, kita mulai malas ke gereja. Ketika kita lari dari masalah, kita mulai malas untuk berdoa, punya waktu dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh takut menghadapi peperangan. Rasul Petrus itu salah satu contoh yang tidak siap menghadapi perangan dalam mental dan pikirannya. Sehingga ia menyangkal Yesus sampai tiga kali. Jadi kita selama di diri, kita harus siap dalam perang. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kembali lagi bagaimana kita harus mempersiapkan hati kita, hidup kita, diri kita. Kita harus persiapkan itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita mampu melewatinya. Kita juga harus berperang melepaskan atribut kita. Atribut kita dalam arti ini melepaskan kesombongan kita, kedagingan kita, kekuatan kita sendiri. Itu harus kita lepaskan. Kita siapkan diri kita secara rohani bersama roh kudus, bersama Tuhan. Kita lepaskan atribut yang kita pakai sekarang. Kepintaran kita, kekuatan kita. Orang bilang mungkin kita pintar. Mungkin orang bilang kita ini hebat. Tetapi ketika kita dihidup ini, bukan itu yang kita pakai untuk medan perang. Bukan itu yang kita gunakan. Orang dunia melihat itu. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan melihat kedalaman hati kita untuk menghadapi satu masalah. Mungkin Tuhan melihat kita lagi nangis. Kita lagi berdoa nangis sama Tuhan. Tetapi Tuhan melihat, anak ini tetap setia sama saya. Walaupun masalah yang dia hadapi sekarang, dia tetap mau berdoa, berlutut, menangis sama saya. Dia tidak menegakkan kepalanya bahwa dia merasa dia bisa. Tetapi dia terus mengandalkan dengan kekuatan doa, kekuatan lutut. Berdoa sama Tuhan. Jadi itu yang harus kita persiapkan. Kita harus persiapkan itu dalam hidup kita. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk berperangan. Kita tidak boleh menggunakan kekuatan kita, atribut kita. Yang ketiga yang terakhir, kenapa kita seringkali tidak menjadi generasi merobos? Penghalangnya adalah lebih mempercayai musuh. Lebih mempercayai musuh. Itu seringkali terjadi juga dalam hidup kita. Ketika intimidasi datang, ya memang betul, kita seperti itu. Ya memang betul. Kita tidak bisa maju. Kita tidak bisa berkembang. Kita tidak bisa melayani lebih dari ini. Dalam pelayanan juga begitu. Akhirnya kita tidak bisa maju. Padahal Tuhan mau pakai kita lebih. Saat ini mungkin kita singer. Mungkin jemaat biasa. Nanti jadi singer. Mau maju ke mimbar singer saja. Pasti awalnya saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Mulai ada intimidasi, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Kita membatasi diri kita sendiri. Padahal ketika kita melayani, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Ya saya juga pernah bilang, saya sendiri juga seperti itu pada awalnya. Ketika disuruh bicara di atas mimbar. Saya juga meragukan hal yang sama. Kenapa? Saya tahu latar belakang saya. Kembali lagi dengan kekuatan pikiran saya. Dengan pikiran saya, saya tidak bisa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita punya waktu sama Tuhan. Tuhan kasih hikmat sendiri untuk berbicara. Berbicara bukan kita hafalan teks yang kita hafalin dari A sampai Z. Kayak lagi presentasi kuliah dulu. Kita sambil setiap minggu presentasi kasus. Kalau itu memang kita hafalin betul-betul. Hafal mati dari A sampai Z. Tetapi kita berbicara itu hal yang berbeda. Dan saya merasakan hal itu. Mungkin KDB juga merasakan hal itu. Mungkin yang lain juga yang sering sharing video merasakan hal itu. Seringkali bahkan apa yang kita persiapkan sebelumnya. Pas sampai atas mimbar beda apa yang kita omongin. Karena kita ini bukan textbook ketika kita berbicara. Nah ketika kita pelayanan juga seperti itu. Mungkin dari jemaat biasa melangkah jadi singer. Mungkin dari singer melangkah jadi WL. Dari WL melangkah jadi sharing firman. Mungkin sharing firman dulu di pomsel. Kita jangan batasi diri kita. Kita gak bisa. Saya gak bisa. Kita semua bisa. Cuma kita harus mau melangkah. Kita harus mau menjadi generasi penerobos itu. Bukan karena kuat kita. Bukan karena pinter kita. Tetapi semua karena tuntunan roh kudus. Nah ini yang sering jadi penghabat. Kita lebih percaya musuh. Musuh dalam arti ini ya iblis. Setan. Terlalu mengintimidasi kita. Ah lu gak bisa. Lu nanti maju singer. Lu punya suara begini. Lu usah masih begini di luar. Lu usah masih begitu di luar. Justru ketika kita mengambil komitmen untuk melangkah melayani Tuhan. Mengambil pelayanan. Otomatis kita akan sadar penuh bahwa kita ini sekarang pelayan Tuhan. Kita sedikit-sedikit mulai akan meninggalkan kehidupan dunia kita. Jadi bukan kita tunggu dulu. Kita harus suci banget baru kita mau naik mimbar. Doa sama Tuhan. Betul-betul doa minta hikmat sama Tuhan. Tapi juga jangan jadikan pelayanan itu main-main. Kita melayani di gereja tapi pulang kita masih merokok. Minum mabuk. Bukan seperti itu juga. Tetapi ketika kita naik mimbar, kita jadi tahu, oh kita ini pelayan Tuhan sekarang. Kita melabel diri kita ini, kita ini pelayan Tuhan. Hamba Tuhan. Dan secara otomatis kita tuh punya naluri untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mulai meninggalkan hal-hal yang panah. Ketika kita mulai masuk pelayanan, kita mulai sadar. Kita harusnya gak boleh kayak gitu. Tuhan gak suka kita seperti itu. Itu proses dalam hidup kita. Itu namanya sebuah proses. Proses itu gak langsung berubah. Teg, berubah satu kali 20, berubah satu kali 40 derajat. Tetapi proses ada perbaikan, ada perbaikan. Terus ada perbaikan, ada perbaikan, ada perbaikan. Sampai akhirnya kita di titik yang bertumbuh, 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 bertumbuh. Mungkin sekarang kita masih perbaiki, 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 perbaiki. Semua kesalahan kita. Ketika kita mulai bisa hidup dalam Tuhan, kita pasanya berubah. Kita akan bertumbuh, 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 bertumbuh. Sampai akhirnya kita mencapai generasi penerobos dalam hidup kita. Jadi yang ketiga itu seringkali kita, yang terakhir yang seringkali kita itu percaya sama musuh. Lebih percaya sama musuh dibanding sama kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Percaya kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa setan. Kita harus pegang itu. Dan kita harus pegang bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang. Kita ini adalah orang-orang yang bahkan kita lebih dari pemenang. Kita umat pilihan Tuhan. Amin. Dan kita mau betul-betul komitmen sungguh-sungguh. Kita mau menjadi generasi penerobos dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan.